Nah teman-teman ini dia ya Udah siap untuk disajikan Ini bikinnya praktis banget Cepat ya Habis itu bahan-bahannya pun mudah didapat Oke sekarang kita Coba icip ya Mantap tenang Ini guys Ini sih Bumbunya pun bisa buat stok ya Bikin buat stok gitu Gak bakalan basi Bismillahirrahmanirrahim Untuk bahan sambal rujaknya ada 4 sendok makan brown sugar Atau kalau gak ada Boleh diganti dengan gula merah Yang disisir ya Sampai lembut Lalu ada 2 saset boncabe Aku pakai yang level 30 1 sendok teh terasi Yang udah disangrai 1 sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir Oke sekarang kita siapkan Ulekan Lalu kita campur semua bahannya Ini semua bahannya kering ya guys Kita ulek Kita ulek Uleknya jangan terlalu pakai tenaga Biasa aja Ini dia terasinya Tercampur rata ya Soalnya tadi terasinya Enggak terlalu lembut Lembutnya tuh enggak berata Masih ada Nung garinjol teh ageningan Garinjol udah jalannya Oke udah cukup Sekarang kita tambahkan boncabe Guluk merata lagi Gak nyangka ya Bisa bikin Rujak bangkok sendiri ya Ini homemade Homemade version Oke sekarang Kita sisihkan Oh iya guys Untuk buah-buahannya Disesuaikan aja Dengan selera dan stok yang ada ya Kalau aku Buah-buahannya ada Mangga mengkali Masih ada cupatna Lalu ada jambu Jambu bol hijau Jambu bol merah Lalu ada Nanas Ini nanas madu ya Nah teman-teman Ini dia ya Rujak ala Bangkok Thailandnya udah jadi Udah siap untuk disajikan Ini bikinnya praktis banget Cepat ya Habis itu Bahan-bahannya pun Mudah didapat Oke sekarang Kita coba icip ya Mantap tenang Ini guys Ini sih Bumbunya pun Bisa buat stok ya Bikin buat stok gitu Bapakalan basi Bismillahirrahmanirrahim Cetar banget guys Masya Allah Suka banget Dengan Sensasi rasanya Kalau suka manis Boleh ditambahkan lagi Ya gulanya Brown sugarnya Atau gula merahnya Kalau kurang suka pedas Bisa dikurangin lagi Abon cabainya Bisa pakai level 10 15 Ya Atau boleh Pakai satu saset aja Pokoknya disesuaikan aja Dengan selera Hmm Cetar banget nih guys Cocok banget nih ya Cocok lagi panas-panasnya Makan tujak Alam Bangkok ini Mantap guys Ternyata bikinnya gampang ya Bisa bikin nih Sendiri nih Oke kalau gitu Thank you Selamat mencoba Jangan lupa Subscribe Like and share Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax